Tamrinat halaman 92-94 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya Meskipun di semester 2 ini kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya Atau daring Nah anak-anak pada pertemuan hari ini Kita nanti akan mencocokkan tamrinat halaman 92-94 Yang telah kalian kerjakan minggu lalu ya Nah sebelumnya marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah Bismillahirrohmanirrohim Nah anak-anak silahkan disiapkan ya Buku dan alat tulisnya ya Bumai Tunggu Jadi sambil menyimak video Bumai ya Kalian mencocokkan ya Jika ada yang salah kalian benarkan Sudah siap anak-anak? Bintar ya Oke Tamrinat halaman 92 ya Romawi 1 Berilah tanda silang pada huruf ABC atau D di depan jawaban yang paling benar Nomor 1 Pernyataan yang paling benar Maaf Bumai ulangi Pernyataan yang benar tentang pengaruh salam yang ikhlas adalah Apa anak-anak jawabannya? Nomor 1 A ya Meningkatkan rasa persaudaraan Nah disini Bumai tidak menuliskan narasinya ya anak ya Perlu kalian ketahui kalau Bumai memberikan tugas Romawi 1 ya Pilihan ganda itu kalian narasinya ditulis Misalkan disitu A meningkatkan rasa persaudaraan itu ditulis ya Sudah banyak yang ditulis ya Tapi masih ada beberapa anak yang narasinya belum ditulis Mohon untuk selanjutnya narasinya ditulis ya Kemudian nomor 2 Ucapan salam yang paling lengkap adalah Apa? C ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2 C Nomor 3 Arti ucapan salam adalah B ya Semoga keselamatan dan kasih sayang serta kebaikan terlimpah kepada kalian 3 B Nomor 4 Berikut arti salam menurut bahasa kecuali Berarti kalau kecuali itu yang bukan ya anak ya Yang mana? Yang bukan Ya yang bukan arti dari salam menurut bahasa adalah B Keadilan ya 4 B Jadi arti salam menurut bahasa itu adalah Keselamatan Kedamaian Keamanan Nah di soal nomor 4 ini yang bukan artinya adalah B Nomor 5 Ayat di bawah ini menerangkan tentang Bismillahirrahmanirrahim Wa'idha huyitum bitahiyatin fahayyu biahsana minha Aurudduha Ini apa nak? Menerangkan tentang C Anjuran menjawab salam yang lebih baik 5 C Menginjak nomor 6 Menginjak nomor 6 Rohmatullahi Berarti titik-titik dari Allah Apa anak-anak artinya rohmatullahi? Ya artinya adalah C Kasih sayang Nomor 6 C 7 Berikut ini 3 permohonan dalam ucapan salam Kecuali Berarti yang bukan ya harus teliti Ada kecualinya Berarti yang bukan adalah A Kekayaan Ya 7 A 8 Hendaknya Ucapan salam disertai dengan Apa anak-anak? Kalau kita mengucapkan salam Itu disertai dengan Apa? Iya D Senyuman D ya 9 Ucapan salam Yang menambah rasa persaudaraan adalah Apa? A ya Diniatkan sebagai ibadah 9 A Terakhir nomor 10 Hikmah Dari kebiasaan mengucapkan salam adalah Jadi hikmah itu manfaat Kalau kita mengucapkan salam Disini apa anak-anak? Ya nomor 10 B Mendorong rasa saling mencintai B ya Oke romawi 1 sudah selesai Menyalinnya ya Sekarang bumai hapus Penghapusnya mana ya? Di sini Bumai hapus dulu Kita masuk romawi 2 Yaitu halaman 94 Ayo Disiapkan dulu Buku paketnya dibuka Sudah siap Langsung yang nomor 1 Anak-anak Jawaban salam Dianjurkan titik-titik dari ucapan salam Apa anak-anak? Ya Lebih lengkap Nah Jadi misalkan ada orang yang memberikan salam Tapi salamnya itu tidak lengkap Nah kita dianjurkan ya Menjawab salamnya itu lebih baik yang lengkap Nomor 2 Arti lengkap ucapan salam adalah Apa anak-anak? Keselamatan dan kasih sayang Dan kasih sayang Allah Serta kebaikan Terlimpah kepada kalian Nah Jadi arti salam yang lengkap itu adalah Keselamatan dan kasih sayang Allah Serta kebaikan Terlimpah kepada kalian Sekarang nomor 3 Hukum mengucapkan salam Adalah apa anak-anak? Hukumnya adalah Sunnah ya Tapi kalau menjawab salam Hukumnya apa? Wajib Diingat-ingat ya Kalau memberikan salam Hukumnya sunnah Tapi kalau menjawab salam Hukumnya wajib Sekarang nomor 4 Cara mengucapkan salam yang baik Dan dianjurkan adalah secara lengkap Salam lengkap itu bagaimana atau bunyinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bumai hapus ya nak Karena sudah penuh Sekarang nomor 5 Sebaiknya orang yang lebih muda Mengucapkan salam kepada Orang yang lebih tua Nomor 6 Orang yang berjalan Orang yang berjalan sebaiknya mengucapkan salam kepada orang yang duduk Merupakan salah satu dari titik-titik mengucapkan salam Apa anak-anak? Adab dan tata cara ya Nomor 7 Salah satu hikmah yang didapat dari mengucapkan salam adalah dapat mempererat Pali persaudaraan Nomor 8 Lafal kalimat tayibah salam Jika ditulis dengan huruf latin lengkap adalah Gini ya Tadi sudah dibaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini salam lengkap ya Disini ada titik koma di atas Assalamualaikum Kemudian nomor 9 Waktu yang tepat untuk mengucapkan salam adalah Setiap bertemu dengan sesama muslim ya Nomor terakhir Nomor 10 Saskiya tidak lupa bersalaman dan titik-titik kepada orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah Apa anak-anak? Mengucapkan salam Oke anak-anak ya Ingat ya Jawaban kalian yang salah dibetulkan Kemudian tugas kalian hari ini adalah Mengerjakan Romawi 3 Atau yang C Halaman 94 Jawaban saja Jangan lupa setelah selesai mengerjakan tugas Kalian foto dan kirim ke wali kelas kalian masing-masing Oke anak-anak ya Jangan lupa ya Kita amalkan ya Setiap berjumpa dengan umat muslim ya Kita harus mengucapkan salam Oke bumai akhiri Apabila ada kurang lebihnya bumai mohon maaf Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!